Polres Padang Panjang amankan 10 orang pemuda diduga akan tawuran antar geng. Jajaran Satres Krim Polres Padang Panjang berhasil mengamankan 10 orang yang diduga pelaku tawuran antar geng pada Kamis, tanggal 16 Desember 2021. Kesepuluh orang diduga pelaku diamankan di sekitar lapangan kantin, kota Padang Panjang. Sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat dan dari tangan pelaku ditemukan sejumlah barang bukti. Kapolres Padang Panjang AKBP, Novianto Tariono, mengatakan setelah dimintai keterangan dari 10 pelaku tersebut ternyata berasal dari dua geng yang berbeda, yaitu geng Redi Tukil yang berasal dari kota Padang Panjang dan geng bukan petarung asal Malalu, Batipu Selatan. Dari geng Redi Tukil berhasil diamankan 6 orang dan dari geng-geng bukan petarung sebanyak 4 orang. Konferensi perseturut dihadiri Ketua DPRD Padang Panjang Mardiansyah. Dandim 0307 Tanah Datar, Let Call In With Yuda Utama, dan Kasatres Krim Polres Padang Panjang AKP. Syaiful Zubir. Lebih lanjut, Kapolres mengungkapkan usia ke-10 pelaku dari kedua geng adalah 13 tahun sampai 19 tahun dan rata-rata berstatus pelajar. Dari ke-10 terduga pelaku terdapat 8 orang anak di bawah umur. Ada pun pronologis kejadian menurut keterangan salah seorang pelaku. Kejadian berawal dari chat WA geng RTK yang akan balas dendam kepada geng GBP. Mereka telah janjian untuk bertemu di lapangan kantin kota Padang Panjang. Namun sayang kejadian tersebut berhasil diketahui pihak kepolisian Resor Padang Panjang dan pihak kepolisian segera mengamankan pelaku. Dari pelaku ditemukan barang bukti berupa satu bilasabit, satu buah parang, dan topeng yang akan digunakan sebagai penutup muka. Belajar dari kejadian ini, Novianto juga mengatakan akan memberikan edukasi ke sekolah-sekolah di kota Padang Panjang agar pihak sekolah melakukan pengawasan yang ketat terhadap siswa mereka. Dari kota Padang Panjang, Alvian Toksumbar TV mengabarkan.